Roy Suryo tuduh Gibran pakai teleprompter dan headset saat debat wakil presiden. Halo bes, beberapa hari ini ramai ya terkait cuitan di Twitter oleh Roy Suryo di mana Roy Suryo menarasikan bahwa Cawapres nomor urdua Gibran Raka Buming Raka mendapatkan petunjuk lewat headset saat debat Cawapres. Sebenarnya ada berapa alat sih Pak yang dipasang? Ada tiga memang. Ada tiga semua punya catah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang kemudian clip-onnya di sini dan ada mic. Waktu saya tanya, dulu saya juga dapat ditugas. Kenapa banyak sekali? Kalau alatnya tidak berfungsi maka ada PK. Oh iya Mas Roy. Saya sekarang sama adik saya ini Abni Jayaputra. Berapa tahun di dunia televisi? 18 tahun. Saya 30 tahun. Sangat tahu tentang teknikal. Jadi ini alat itu ya memang ada tiga. Yang pertama Pak? Ada microphone, ada clip-on, ada skin tone. Namanya skin tone. Ini skin tone yang tempel gitu. Ini biasanya itu dipakai untuk drama-drama. Yang akan ditaruh di sini, nempel di sini, suara. Dan ini bukan earphone bos. Ini Roy Suryo sama ketua KPU kenapa malah jadi makin panas kayak gini? Infonya sih katanya Roy Suryo bakal bawa persoalan ini ke jalur hukum. Karena ada indikasi pencemaran sama baik teman-teman. Kalian tahu nggak sih khas debat cowok PS kemarin kan sempat rame tuh ya persoalan Gibran yang katanya pake mic terlalu banyak lah. Sampai katanya ada yang bilang dibisikin atau segala macemnya. Nah sampai dimana kan Roy Suryo itu memposting cuitan itu ke sosial media nih soal mic itu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Dimana pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi beberapa bahwa video terkait debat cowok PS baru-baru ini yang menuai banyak kontroversi ya. Di sini dalam video ini, saya akan mereaksi video terkait pernyataan Roy Suryo yang menilai bahwa ada hal-hal atau ada kejanggalan dalam debat cowok PS baru-baru ini karena disinyalir bahwa ada beberapa earphone yang digunakan oleh Mas Gibran. Itu sebenarnya untuk menjadi kesempatan bagi Mas Gibran untuk dibisiki oleh tim kampanye atau pendukungnya atau apapun itu. Karena memang yang dilihat adalah beberapa mic, ya mikrofon, ada yang ditelinga, dipasang, ada di dada, lalu ada juga mic pegang yang dipegang dan lain sebagainya. Dan hal tersebut sampai berbuntut panjang dan kini akan ada saling lapor. Dimana Roy Suryo melapor Ketua KPU bahwa adanya dugaan penggunaan earphone oleh Gibran ini bentuk ketidakadilan. Dan sebaliknya, Ketua KPU pun mengancam akan melaporkan Roy Suryo karena dianggap memfitnah. Dan Roy Suryo pun juga mempersiapkan timnya untuk melaporkan Ketua KPU karena dikatakan sebagai tukang fitna dan lain sebagainya. Tetapi apakah benar demikian bahwa beberapa microphone yang dikenakan atau yang digunakan pada saat debat Capres itu hanya berlaku untuk Mas Gibran atau memang untuk semua? Oleh karena itu, kita akan mendengarkan pernyataan atau statement yang disampaikan oleh seorang Capres, yaitu Mas Ganjar Pranobo akan bercerita bagaimana berapa earphone atau mic yang digunakan saat debat. Baik itu Capres maupun Capres. Dan juga ada pengalaman dari Bung Helmi Yahya dan juga sahabatnya yang pelaku televisi ya. Orang yang aktif atau bekerja di dunia pertelevisian kira-kira wajar atau tidak atau apakah ada kejanggalan. Dan juga ada beberapa tangga pendari netizen terkait dugaan yang disampaikan oleh Roy Suryo tersebut. Oleh karena itu, kita selanjutnya menyaksikan video-videonya mulai dari Mas Gibran dan juga Mas Ganjar dan juga beberapa tokoh lainnya yang memberikan respon atau tanggapan terhadap tudingan yang dilakukan oleh Roy Suryo terhadap pihak KPU yang dikatakan bahwa tidak adil. Atau lebih menganat-emaskan Gibran dengan memasangkan earphone untuk pembisik dan lain sebagainya. Namun sebelumnya, kepada sahabatku sekalian yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanah loncengnya. Dan ingat, dengan menekan tombol subscribe, itu secara langsung Anda telah mendukung channel ini dan juga tekan tombol subscribe, itu gratis. Baik sahabat sekalian, mari kita saksikan video selengkapnya. Roy Suryo tuduh Gibran pakai teleprompter dan headset saat debat wakil presiden. Halo bes, beberapa hari ini rame ya terkait cuitan di Twitter oleh Roy Suryo di mana Roy Suryo menarasikan bahwa Cawapres nomor urdua Gibran Raka Buming Raka mendapatkan petunjuk lewat headset saat debat Cawapres. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, dalam hal ini saya bukan mau ngebelain KPU atau ngebelain Gibran tapi saya hanya ingin melakukan crosscheck ulang apakah apa yang dituduhkan Roy Suryo itu memang benar sesuai fakta atau tidak karena kebetulan saya sendiri juga merekod acara debat tersebut dari awal sampai akhir. Sebelum berlangsungnya debat itu sendiri, Roy Suryo sudah mengunggah foto Gibran berpidato sembari melihat teleprompter di sebuah acara. Teleprompter adalah alat bantu untuk menampilkan naskah pidato atau yang disebut Roy Suryo sebagai teknologi untuk mencontek. Masih dalam tweetin tersebut, Roy mendesak KPU menyediakan podium transparan dalam gelaran debat agar para Cawapres tidak bisa curang membaca naskah lewat teleprompter tersebut. Yang ini terrealisasi ya, podium yang dipakai KPU transparan, bisa cek di fotonya. Roy juga meminta agar Cawapres cukup menggunakan satu mikrofon berupa clip-on tanpa headset atau alat pendengar. Menurut saya sih nggak pas juga. Gini loh, orang podcast aja biasanya mereka pakai dua mic sebagai cadangan kalau salah satu mic ada yang mati. Lah ini sekelas debat Cawapres, masa sih hanya prepare satu mic saja? Ya nggak kan? Kemudian pas ke debat, Roy kembali membuat cuitan dengan mengunggah foto Gibran yang sedang berdebat. Dia menandai foto tersebut untuk menunjukkan bahwa Gibran menggunakan tiga mikrofon sekaligus, yaitu mic genggam, kemudian clip-on, dan yang tertempel di pipi. Ya, menurutnya dilengkapi dengan headset. Roy juga menalasikan bahwa Gibran mendapatkan bantuan jawaban dari seseorang lewat headset atau earphone. Kalimat di twitternya begini, Apa gunanya juga ada earphone? Siapa yang bisa feeding ke telinganya? Mengapa dua calon yang lain beda? Ambiar, itu tulisan Pak Roy Suryodwi Twitternya. Kemudian lanjutannya, kemarin sudah saya duga untuk menghindari cheating, sebaiknya next KPU adil. Padahal, dalam debat Cawapres kemarin, Cawapres Muhaimin Iskandar dan Mahmud MD juga menggunakan alat yang sama. Coba kita cek foto ketiganya. Nah, karena semakin ramainya gegara cuitan Roy Suryodwi tersebut, akhirnya Ketua KPU, Hasim Ashari, merespon cuitan tersebut dengan mengirimkan keterangan tertulis kepada awak media pada hari Sabtu malam. Hasim awalnya merespon cuitan pertama Roy yang memperlihatkan foto Gibran membaca naskah di teleprompter. Dia menegaskan bahwa tak mungkin KPU menyediakan teleprompter dalam acara debat. Kalau contekan segede gitu, pasti calon lain komplain, kata Pak Hasim. Ya memang benar sih, coba lihat yang ditunjukin Roy Suryodwi. Kalau ada teleprompter segede itu, ya yang lain juga pasti tahu lah. Kemudian, Hasim juga menanggapi unggahan kedua Roy yang menampilkan foto Gibran memakai tiga mikrofon saat debat. Hasim mengatakan semua cawapres sama-sama menggunakan tiga mikrofon. Tujuannya untuk mengantisipasi apabila ada mikrofon yang mati. Coba cek lagi fotonya ya. Hasim menegaskan mikrofon yang ditempelkan di pipi dan dikaitkan di telinga Gibran itu tidak dilengkapi dengan headset. Itu bukan earfeeder. Tahu artinya earfeeder? Earfeeder artinya pengumpan telinga. Bahasa mudanya ya headset ya. Ini headset. Ada mic dan ada perangkat outputnya yang biasa kita sebut speaker untuk mendengarkan. Kemudian, Hasim mengatakan semua cawapres, penyelenggara debat dari stasiun televisi, dan tim pasangan calon yang berada di holding room melihat pemasangan mikrofon tersebut. Pihak-pihak yang meragukan bahwa ada headset bisa bertanya kepada mereka semua. KPU sebagai penyelenggara lanjutnya juga mengetahui dan siap mempertanggungjawabkan bahwa mikrofon tersebut tidak dilengkapi headset. Ya lagi pula, tidak mungkin para cawapres berdebat sembari mendengar contekan lewat headset ya. Malah tambah bingung nanti pas menjawab. Ya kan? Nah iya, mau menjawab harus dengerin bisikan dulu. Padahal kan waktunya juga dibatasin. Coba cek nih di video ini. Kira-kira Gibran saat menjawab kelihatan dengerin bisikan dulu atau nggak? Pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat. Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100 persen. Coba menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Baik sahabat sekalian, penyampaian dari salah seorang netizen ini sangat luar biasa. Yaitu beliau mencoba untuk memberikan klarifikasi terkait tudingan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Bahwa debat cawapres baru-baru ini adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh KPU. Karena Gibran selain mendapatkan maik, tapi juga ada headsetnya. Namun hal tersebut dipatakan atau tudingan itu dipatakan oleh ketua KPU. Dan bahkan disinyalir bahwa Gibran menggunakan teleprompter itu pun tidak benar. Karena kalau teleprompter pasti, ya, kandidat lain juga pasti akan lihat karena ini cukup besar. Kemudian ada beberapa maik yang dipakai, itu juga tidak hanya untuk mes Gibran, tapi kandidat lain juga dipakai yang sama, tiga-tiga. Dan itu tidak menjadi masalah dan dijelaskan tadi bahwa kenapa maiknya harus tiga. Karena itu menjaga kemungkinan jangan sampai ada dalam perjalanan ada maik yang putus. Karena memang dijelaskan tadi, hanya sebuah acara podcast pun dibuat beberapa maik dengan maksud seperti itu. Apalagi acara sekelas atau sehebat debat cawapres ini, lalu terganggu akan dia punya audio dan lain sebagainya, itu kan tidak memungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Sehingga pihak KPU tidak akan mengambil resiko jika hanya menggunakan satu maik atau satu mikrofon lalu bermasalah. Tetapi kalau ada beberapa mikrofon, ada yang mati atau ada yang gangguan masih bisa terdengar dengan mikrofon lain. Sehingga di sini memang tuding yang dilakukan oleh Roy Suryo terhadap pihak KPU curang itu tidak dibenarkan. Dapat sendiri sebenarnya ada berapa alat sih Pak yang dipasang? Ada tiga memang. Ada tiga semua punya catah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang kemudian clip-onnya di sini, dan ada mic. Waktu saya tanya, dulu saya juga dapat itu nggak? Kenapa banyak sekali? Kalau alatnya tidak berfungsi maka ada backupnya. Sebenarnya kalau saya, saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih, ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika, oh ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu ya. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Baik itu penyampaian dari Mas Ganjar atau Pak Ganjar. Terkait dengan isu atau tudingan dari Roy Suryo mengatakan bahwa tiap KPU melakukan kecurangan karena Gibran mendapatkan tiga microphone, bahkan ada yang mengatakan bahwa ada headset dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut dipatahkan oleh Pak Gibran, eh Pak Ganjar, karena Pak Ganjar juga pernah mendapatkan tiga microphone seperti kandidat dari tiga cowok pres tersebut. Sehingga tadi digambarkan bahwa maksud dipasangkan tiga-tiga itu dengan asumsi jika dalam perjalanan ada yang error ataupun trouble, itu pasti bisa di backup dengan mic atau microphone yang lain. Itu tujuannya, bukan untuk tujuan lain seperti yang tudingkan oleh Roy Suryo. Mas Roy, Mas Roy. Saya sekarang sama adik saya, ini Api Jayaputra. Berapa tahun di dunia televisi? Oh, 15 tahun tadi. 18 tahun, saya 30 tahun. Sangat tahu tentang apa teknikal. Jadi ini alat itu ya, memang ada tiga. Yang pertama, Mas? Ada microphone, ada clean on, ada skin tone. Namanya skin tone, ini skin tone yang tempel gitu. Ini biasanya, itu dipakai untuk drama-drama. Saya akan ditaruh di sini, nempel di sini suara. Dan ini bukan earphone, Bos. Bukan. Kalau earphone itu adanya di telinga. Kan tidak ada yang di telinga, sama sekali. Nah, kenapa ada alat kedua? Handheld, ya. Handheld microphone. Itu untuk apa, Mas? Backup. Untuk backup. Jadi sistem backup itu memang dibikin tiga. Ya, untuk backup. Jadi backup, kalau ininya tidak main, kalian ini sensitif, nih. Ya. Sensitive, ya. Kalau saya itu juga nggak mau. Dulu, kita kalau backup itu, malah-lah handheld-nya. Microphone itu pakai kabel. Ya. Ya. Nomor dua. Nomor tiga, satu lagi adalah yang di sini, apa, Mas? Ini memang clip-on. Clip-on. Clip-on ini adalah kepentingannya untuk broadcast. Betul ya, Pak? Untuk broadcast. Kalau yang ini, dengan ini, itu adalah untuk kepentingan monitor di tempat. Ya. Jadi kalau ini nggak jalan, karena biasanya ini sensitif, biasanya kita pakai rel. Jadi, buat saya. Dan bisa saling backup itu. Saling backup. Saling backup. Oh, iya. Jadi nggak ada itu, apa, unsur bahwa ini salah satu peserta di pilih. Sulit banget. Sulit banget. Sulit banget. Waktu kita, lima tahun yang lalu, waktu kita mimpin, Mang, mimpin debat. Mimpin kapres juga, waktu itu bersama kompas juga. Waduh, itu, itu sistem berlapis dan security-nya juga ketat. Dan semua itu nggak mau mengambil risiko, tidak, tidak memberikan kesempatan bagi yang sama. Apalagi dengan cara curang. Oh, itu mah kelihatan obvious banget lah. Jadi sekali lagi, tolonglah, jangan membuat fina-fina. Nah, mari kita lambi pemilu ini menjadi pemilu sejuk. Dan kita, saya objected nih. Ya, saya bukan membela siapapun. Ya, ini kita biar fair-fairan aja. Jangan membuat isu-isu yang membuat... Yang crew. Iya. Journey-journey aja. Ya. Oke. Salam, pemilu, damai. Terima kasih, maka. Baik, sahabat sekalian. Barusan kita mendengarkan bersama bagaimana penyampaian dari Bung Helmi Yahya bersama salah satu praktisi televisi yang menceritakan atau menjelaskan terkait dengan kenapa masing-masing kandidat dipasangkan tiga jenis mic. Ya, ada yang mic yang menempel di pipi itu. Lalu ada juga yang disebut dengan mic clip-on yang dijepit di baju dan juga ada mic yang dipegang. Ini tujuannya semata-mata hanya untuk saling backup. Jangan-jangan dalam perjalanan ada yang error. Sehingga jangan sampai momen sepenting debat cawapres itu harus menjadi kurang baik karena ya mungkin audionya terhalang atau terabel karena ada beberapa alat atau mic itu menjadi kendala. Sehingga dipasangkan tiga-tiga semata-mata untuk backup. Dan itu sudah dijelaskan secara baik oleh para praktisi televisi. Sedangkan Roy Suryo bukan ahlinya di bidang itu. Bukan juga praktisi televisi. Mungkin dia memiliki ilmu lain. Ya, disiplin ilmu berbeda. Tetapi tujuannya hanya untuk menyebarkan hoax sepertinya. Karena memang tidak seperti yang disampaikan bahwa KPU melakukan kecurangan hanya dengan memasangkan earphone. Sesungguhnya bahwa tidak ada earphone di situ. Hanya ada beberapa jenis mic, ada tiga yang dipakai untuk membagi backup audio yang terjadi dalam acara debat tersebut. Sehingga dari warga negara, dari masyarakat, jangan-jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Aduh, ini Roy Suryo sama Ketua KPU. Kenapa malah jadi makin panas kayak gini? Infonya sih katanya Roy Suryo bakal bawa persoalan ini ke jalur hukum. Karena ada indikasi pencemaran sama baik, teman-teman. Kalian tahu nggak sih, khas debat cowoknya sekemarin kan sempat rame itu ya. Persoalan Gibran yang katanya pakai mic terlalu banyak lah. Sampai katanya ada yang bilang dibisikin atau segala macemnya. Nah, sampai di mana kan Roy Suryo itu memposting cuitan itu ke sosial media nih soal mic itu. Selang beberapa saat, Ketua KPU yang bernama Pak Asi Masari itu merespon kan Roy Suryo ini dan bilang kalau Roy Suryo itu katanya tukang fitnah. Sekaligus menerangkan bahwa alasannya ketika pas lon itu pakai mic terlalu banyak ya buat antisipasi. Katanya kalau ada kesalahan teknis. Ya tapi itu mah keserahan netizen aja lah ya. Gimana merespon soal itu? Di sini kita fokus aja nih ke konflik antara Roy Suryo dengan Pak Asi Masari ini. Info terbaru sih katanya tim kuasa hukum dari pihak Roy Suryo itu lagi kaji mendalam kalimat tukang fitnah yang dituduhkan ke dia ini nih. Nah sekarang gini ya kita menempatkan diri kita misalkan sebagai orang awam dari sudut pandang orang awam ke Roy Suryo. Soal postingannya, soal mic ibran tanpa ada kejelasan katanya kan itu belum jelas tuh fakta atau fitnah. Jadi ya itu sebenarnya juga masuk ke informasi yang bias teman-teman. Dan akhirnya yang mengimbulkan pertangkaran juga kan sampai sekarang ini soal maknik-maknik itulah katanya. Kemudian untuk ketua KPU yang memang kalau dari sudut pandang orang awam juga soal kalimat tukang fitnah dari sebawahi ya tukang. Tukang kan yang berarti seseorang yang ahli atau menguasai. Jadi di sini ya Roy Suryo itu katanya dituduh sebagai ahli fitnah. Lagi-lagi di garis bawahi ya sudut pandang sebagai orang awam. Yang gak tau lah jejak Roy Suryo itu apakah memang sebelumnya pernah juga mengeluarkan fitnah yang serupa atau tidak. Ya intinya antara tuduhan Roy Suryo dan lontaman kalimat ketua KPU bisa saling diperkuat dan dipertanggungjawabkan satu sama lainnya juga. Saya ada pendapat kalian soal ini ya. Baik ini jadi makin menarik ya. Roy Suryo bakal melaporkan ketua KPU dan sebaliknya ketua KPU pun bakal melaporkan Roy Suryo. Diakibatkan karena Roy Suryo menuding pihak KPU curang dengan memasangkan earphone kepada Libran. Dan sebaliknya ketua KPU pun dilaporkan oleh Roy Suryo diakibatkan karena pencemaran nabai. Karena menggunakan kalimat atau kata tukang fitnah. Nah menurut penjelasan tadi kalau disebut tukang berarti orang yang ya punya kebiasaan seperti itu. Dan apakah benar demikian karena memang Roy Suryo menganggap bahwa ini sebuah pencemaran nabai. Tetapi menurut ketua KPU memang ini adalah sebuah bentuk penyebaran hoaks atau juga fitnah. Karena memang sesungguhnya KPU tidak pernah melakukan hal seperti yang tudingkan oleh Roy Suryo. Roy Suryo siap melaporkan ketua KPU ke polisi. Tambah rame nih kayaknya. Ya pagi ini saya baca berita di Tribun News. Judul beritanya disebut tukang fitnah Roy Suryo siap melaporkan ketua KPU ke polisi. Ini pencemaran nama baik. Ini nih di bawah screenshot beritanya ya. Jadi om Roy Suryo ini ternyata tak terima disebut tukang fitnah oleh ketua komisi pemilihan umum KPU RI Bapak Hasim Asari. Dan om Roy Suryo berencana menyeret pimpinan tertinggi di KPU itu ke jalur hukum. Wow seru nih. Saya jangan ikutan diseret ya om. Saya kan cuma menyampaikan beberapa fakta terkait yang rame kemarin berdasarkan analisa saya. Saya gak nyebut-nyebut yang tukang-tukang itu loh ya. Jadi kemarin memang ketua KPU menanggapi apa yang dicuitkan oleh om Roy Suryo ini di akun twitternya yang narasinya mengarah bahwa KPU tidak bersikap adil kepada ketiga paslon. Dan cenderung memberikan keistimewaan kepada wacah pres nomor urut 02 Gibran Raka Puming Raka. Yang intinya kenapa KPU memfasilitasi Gibran dengan tiga mic berbeda dengan paslon lainnya. Dan menurut om Roy Suryo beliau mengindikasikan ada kemungkinan penggunaan invider di telinga mas Gibran. Agar bisa mendengarkan bisikan-bisikan goib saat berdepan. Di video saya sebelumnya, kemarin saya sudah membahas ya terkait apa yang dicuitkan om Roy Suryo ini. Dan sepertinya ya kalau dipikir secara sehat ya semuanya terbantahkan. Kebetulan nih di sepanjang sesi Gibran memakai semua mic-nya ya. Mungkin kebiasaan dia pidato refleks pakai yang handheld ya. Wong disediain ya dipakai aja. Pak Muhaimin pun di sesi-sesi yang lain juga memakai handheld tersebut kan. Ya saya tahu nih yang sekarang lagi dipermasalahkan kan soal sebutan tukang fitnah yang dilontarkan ketua KPU. Menurut om Roy Suryo bahwa kata tukang bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Salah satu definisi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tukang adalah orang yang pekerjaannya melakukan sesuatu secara tetap. Misalnya, tukang kayu, tukang mebel, atau bisa juga terdapat arti lain, yaitu orang yang biasa melakukan sesuatu yang kurang baik. Misalnya, tukang mabuk, tukang strobot, tukang copet, dan lain-lain. Lebih lanjut, om Roy Suryo mengatakan, apakah ketua KPU punya bukti bahwa saya sudah dikenal sebagai sering mengfitnah dengan memberi sebutan tukang fitnah tersebut? Itu yang akan ditindaklanjuti oleh tim hukum selanjutnya. Itu menurut om Roy Suryo. Kalau saya sih, saran aja sih om, daripada om Roy sibuk bikin laporan polisi terkait hal itu, toh akhirnya juga belum tahu nih, apakah om bisa menangin kasus ini nantinya? Atau malah, jangan-jangan bisa saja nanti dari pihak KPU laporin om Roy Suryo balik, kan malah tambah runyam om. Jadi yuk, kita hadapi pemilu 2024 ini dengan bahagia, nggak usah lapor-laporan, makanya jangan saling tuduh-tuduhan, ejek-ejekan, jelek-jelekan, bagus-bagusin aja paslon dukungannya tanpa jelekin yang lain. Udah, itu aja. Jangan lupa, tanggal 14 Februari, kita berangkat bareng ya ke TPS. Roy Suryo Tuding Jibren pakai air feeder saat debat cawapres, KPU beri penjelasan. Halo, Roy Suryo, kau memang pakar telekomunikasi, kata orang ya. Tapi kalau kau ngomong, pakai fakta, pakai bukti, jangan saya nyepros, kayak kenal polisi, nggak pakai saringan. Hah? Kau katakan pula KPU memberi pelakuan khusus sama Sigi Bilan. Hah? Memangnya apa Pak Sigi Bilan? Di situ kan cawapres. Itu kewenangan KPU, kau mengenang buktinya kau adukan, jangan saya nyepros. Iya, ada-ada aja kau inilah, lah, lah, lah. Kau bikin kegaduhan di media masa. Seolah-olah kau yang paling pintar di tempat itu. Macam betul aja kau, Roy, Roy. Baik, sahabat sekalian, itulah satu statement yang disampaikan oleh netizen yang sangat kecewa dengan Roy Suryo yang mengatakan adanya dugaan kecurangan dilakukan oleh KPU, di mana Mas Gibran dipasangkan earphone atau earhead untuk bisa mendapatkan bisikan saat debat cawapres. Hal tersebut memang tidak bisa dibuktikan dan saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh netizen tadi. Jika Pak Roy Suryo mendapatkan atau menemukan itu benar terjadi, silakan dilaporkan. Kenapa harus berkuar-kuar di media sosial? Apakah ini kesempatan untuk mencari panggung atau sebaliknya? Dan sangat diharapkan kalau memang ini ada kecurangan, tinggal ada pihak berwajib, ada bawah seluruh, ada pihak-pihak terkait untuk dilaporkan. Jangan sampai statement-statement yang dikeluarkan hanya untuk membuat kegaduhan yang terjadi di masyarakat. Kalian yang bikin narasi pas debat cawapres kemarin, Mas Gibran pakai mikrofon khusus lah, lalu ada jurubisinya lah, lalu ada yang kirim foto di belakang punggungnya itu ada kotak data, segala macam dan ini dan itu. Artinya secara tidak langsung, kalian mengakui bahwa penampilan Mas Gibran kemarin memang oke banget, Mas Gibran juara debatnya. Sekalian aja, nanti bikin narasi dong, di dalam bajunya Mas Gibran ada pas pampres, atau kemarin itu sebenarnya bukan Mas Gibran, tapi dia hologram atau aliens gitu. Receh banget sih kalian, sarangi, Pak Bawa Gibran, memang satu putaran. Baik sahabatku, sekalian memang kalau ada banyak orang beranggapan bahwa Mas Gibran tampil kemarin adanya bantuan dengan berbagai peralatan, itu memang sesuatu langsung mereka mengakui bahwa penampilan Gibran itu luar biasa. Sehingga, orang akan mencari-cari celah atau kesalahan untuk bisa mematakan sesuatu yang luar biasa ditampilkan oleh Mas Gibran. Tetapi sangat disayangkan, memang Mas Gibran itu pintar, itu alamiah, dan memang tidak dibantu dengan peralatan apapun, dan dia tampil sangat memukau dan luar biasa. Pakar telematika sekaligus politikus Roy Suryo mendadak viral di tengah dunia. Ya mungkin mendadak viral, karena memang orang yang mempirahkan itu juga tidak berkualitas, narasumber juga tidak berkualitas. Kenapa saya bilang demikian? Oke, boleh nama besar Bung Roy Suryo, tetapi dia tidak teliti. Kalau alasannya kena 3 mic, teliti tidak dia, bahwa semua capres yang berdebat saat itu memiliki 3 mic. Dan mic itu fungsinya adalah input, bukan output, mengeluarkan suara. Itu Mas Roy Suryo, ya. Kasian aku melihat, besar nama ahli telematika, tapi seperti ini. Narasimu benar-benar terjebak oleh kena dendam dalam pikiranmu sendiri. Terima kasih. Suryo Roy Suryo bencinya luar biasa kepada Gibran. Bencinya tidak masuk akal komen-komen dia tersebut. Dia mengatakan si Gibran pakai alat DM3, alat, dia katakan itu alat pembantu dari luar. Agar dia bisa menjawab apa saja pertanyaan dan membuat satu pertanyaan. Gibran yang dihantamnya betul-betul saking bencinya sama Gibran. Ini Suryo ini bukanlah termasuk kategori manusia. Serupa dengan dokter tipah. Setiap saat, mulai dari si Jokowi, anak Jokowi, cucu Jokowi, cicit Jokowi, dia tidak pernah senang. Seolah-olah keturunan si Jokowi adalah keturunan yang tak baik. Keturunannya lah yang paling baik. Alasan tersebut, tidak cocok diluntarkan si Rai Suryo kepada Gibran. Karena yang memakai tersebut bukan Gibran saja. Mabut MD juga tiga mikrofon. Mohimin juga tiga mikrofon. Gibran tiga mikrofon. Mengapa mesti Gibran yang dipitnahnya seterus-terusnya? Mulai dari Ijaja, mulai dari Soekola, mulai dari Australia. Semua dipitnahnya. Apa alasan Suryo memunci kali sangat-sangat sama Gibran? Dengan dokter tipah. Ada unsur apa? Keluarga Suryo tidak pernah mengganggu keluarga Roy Suryo. Juga keluarga dokter tipah. Juga Amin Rais. Juga Rijal Ramli. Juga dengan... Siapa namanya itu? Rijal Ramli dan Edi Mulyadi. Rapli Harun. Mengapa berlebihan setiap saat? Seolah-olah mereka yang paling terbaik di Indonesia ini. Si Jokowi adalah keturunan yang tak baik. Padahal daripada hal tersebut, mereka yang paling terburuk di Republik Indonesia ini. Maaf sekali maaf. Serupa dengan sampah masyarakat. Mereka tersebut adalah sampah yang terbuang tanpa guna. Kalau sudah sampah, kemanapun diperbuat tidak berguna. Itulah mereka-mereka tersebut. Roy Suryo, dokter tipah, Amin Rais, Edi Mulyadi, Egi Sujana, Rapli Harun, Edi Mulyadi. Yang betik lalat itu pengacara HTI. Mereka ini adalah sampah di NKRI. Berlebihan membenci orang. Melebihi daripada Pir'aun. Padahal dirinya lah yang Pir'aun. Ma'udzubillah, Amin Jari. Apankah mereka-mereka ini akan kawabat. Ada yang sudah mendekati PT Kubo seperti Amin Rais. Mulai dari awal si Jokowi mencalon jadi wali kota hingga menjadi presiden. Namun hatinya tidak pernah senang. Sedangkan mereka, si Jokowi tidak pernah mengganggu mereka luar. Baik sahabat sekalian, ini pernyataan dari seorang kakek yang mengatakan bahwa orang-orang yang membenci Jokowi dan keluarganya itu sepertinya adalah para sampah politik di NKRI ini. Karena memang tidak habis-habisnya mereka menyerang Jokowi dan keluarganya. Bahkan ketika Gibran tampil luar biasa pun itu dikatakan atau dikaitkan ada kecurangan dengan menggunakan berbagai peralatan. Memang sangat disayangkan. Karena ini tanda-tanda orang yang takut bersaing hanya bisanya mencari-cari celah atau kesalahan, kekurangan yang dimiliki orang lain untuk digempar-gemborkan. Tetapi kemampuan hal-hal luar biasa yang dilakukan orang tersebut tidak pernah sekalipun diberi apresiasi apalagi disampaikan di depan publik. Dan itulah tipikal orang-orang yang memang seperti disampaikan oleh kakek tua tadi itu adalah sampah-sampah politik yang ada berhampuran atau bertebaran di NKRI saat ini. Bukan dari bisikan earphone. Ini nih yang gue gak ngerti sama pendukung paslo nomor satu. Sekelas Rocky Gerung aja, akademisi, pengamat politik yang terkenal sama pemikiran kritis dan cerdas bisa kemakan pembodohan. Percaya bahwa Gibran dibantu menjawab pertanyaan dari cowok pres lain saat debat kemarin. Melalui earphone. Bahkan ikut menyebarkan kebohongan itu. Ini kan bodoh. Bodoh sekali. Terus audiens-audiens yang mendengar disana orang-orang yang mendengar ucapan Rocky Gerung ini percaya gitu. Dan ikut menggiring itu opini-opini-opini yang salah. Ini kan lucu gitu. Maksudnya, ya bukan berarti karena kalian itu membenci sosok personal tapi kalian bisa melakukan manuver-manuver politik seperti itu. Itu tidak fair. Dan orang-orang yang melihat, mendengar dengan orisi-oresi tersebut itu risih dengarnya. Kayak ini orang ada masalah apa sih? Meni benci amat sama Jokowi, sama Gibran, sama Prabowo. Kan kayak gitu. Jadi ini yang bikin gue semakin yakin kenapa gue harus milih nomor dua. Ya mudah-mudahan bisa berubah lah manuver-manuver politik dari pendukung-pendukung nomor satu ini biar gak kayak gitu ya. Amin. Halo, ada unggahan yang membahas tentang ijasa Roy Suryo, ijasa asli Roy Suryo yang ditampilkan. Orang itu menunjukkan kalau Roy Suryo berani menampilkan ijasa yang dimilikinya itu asli. Bahwa dia menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi UGM dengan fakultas tertentu. Begitu ya. Sebetulnya bukan itu permasalahannya ya. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya kan dia ingin mengklarifikasi. Banyak pertanyaan ketika dia mengungkapkan, mengatakan bahwa Gibran menggunakan alat bantu telinga dalam debatnya. Nah, kemudian banyak orang ya itu menyanggahnya. Bukan sekedar menyanggah secara teknis, tetapi sebetulnya secara kasat mata itu sangat jelas bahwa apa yang digunakan Gibran itu sama dengan apa yang digunakan dua peserta debat yang lain. Kan seperti itu. Tapi Rohesulnya kemudian untuk mengklarifikasi apa yang diomongkan dia itu maka dia menunjukkan ijasa. Kalau dia ingin mengklarifikasi hal seperti itu ya, sebetulnya tidak penting mengklarifikasi apa yang diomongkan apa namanya tentang salah pandang menurut saya ya. Pandangannya dia yang seperti itu berbeda dengan pandangan kita orang awam itu tidak perlu dengan kemudian menunjukkan ijasa. Kemudian orang yang mengunggah video itu seolah bangga ya. Roy Suryaw menunjukkan bahwa dia mempunyai ijasa asli. Ini loh pendidikan saya yang sesuai dengan apa dia mengamatinya. Karena apa yang dia mati itu kan apa namanya mengenai penggunaan alat bantu kan seperti itu. Sesuai dengan apa yang pelajar apa yang diperolehnya di bidangnya ya membahas tentang itu. Kenapa dia mengklarifikasi itu? Itu tidak penting bagi kita sebetulnya. Justru yang diharapkan hingga sekarang ini ya kalau dia memang betul-betul seorang dosen ya betul-betul memang betul dosen ya kalau dia seorang dosen sebetulnya yang dibutuhkan adalah apa? Klarifikasi dia membawa apa nama piring itu loh ketika masa berakhirnya masa baktinya dia sebagai menteri olahraga itu loh itu perlu diklarifikasi tentang itu tidak sampai sekarang kok tidak diklarifikasi kita tidak butuh klarifikasi mengenai apa namanya alat bantu debat yang kemarin itu tetapi klarifikasi yang terpenting itu ditunggu rakyat itu adalah klarifikasi membawa piring masa seorang dosen membawa piring begitu apalagi dosen UGM kan seperti itu ya jadi secara kasat mata seluruh rakyat itu tahu bahwa Gibran maupun dua peserta debat itu semuanya menggunakan alat yang sama mic yang sama nah kemudian kalau memang dia menggunakan alat bantu telinga itu mesti jelas terlihat tanpa Roy Surya berbicara pun rakyat akan tahu dan melihatnya gitu loh ya itu tidak perlu seorang dosen ngomong ya rakyat itu sudah tahu jadi seperti itu nah yang kita sesalkan adalah apa ya sebetulnya klarifikasi ketika rakyat sudah tahu bahwa apa yang diomongkan itu tidaklah benar yang dibutuhkan itu apa sih tujuannya dia berbicara seperti itu bukan kemudian dia menunjukkan ijazah ya untuk apa nah sekarang sekarang malah saya bertanya ya kalau memangnya dia itu adalah seorang dosen dan melihat penampilan dari Gibran seolah-olah Gibran itu tampilannya itu dia itu mendapat kode dari luar setiap jawaban-jawabannya itu mendapat bantuan dari luar eh eh apa begitu apa kelakuan dari atau sikap seorang dosen UGM apa seperti itu ketika seorang dosen UGM melihat mahasiswanya ujian ya seorang dosen itu sebetulnya harus paham bahasa tubuh seseorang ya seperti halnya seorang guru SD SMP SMA itu harus paham sikap atau tingkah laku anak didiknya ya dosen harus tahu tingkah laku dari mahasiswanya apakah yang dikerjakan itu adalah murni dari otaknya atau dia minta jawaban dari temannya kan seperti itu ya nah inilah cara penilaian seorang dosen ya cara penilaian dosen terhadap anak didiknya kan seperti itu nah kalau dia sampai punya prediksi Gibran itu ada berpenampilan mendapat jawaban dari luar apakah memang sikap seperti itu itu sikap yang ditampilkan Gibran itu adalah sikap seorang anak yang memperoleh jawaban dari luar nah ini ini kepi kepiawean seorang dosen ya seorang dosen seorang guru itu melihat anak didiknya itu adalah betul-betul mengasah otaknya atau sekedar dia itu menjawab pertanyaan nah kalau hal seperti ini saja dosen tidak bisa melaksanakan dengan baik saya meragukan hasil 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 anak didiknya yang diberi nilai pada dari dia jadi menilai Gibran saja tidak bisa apakah dia dapat jawaban dari luar atau dia itu dapat bantuan dari luar ketika debat dia tidak bisa membedakan antara sikap atau tingkah laku mendapat jawaban dari luar dengan tingkah laku dia menang murni dari otaknya ini sangat meragukan jabatan dosennya jangan-jangan mahasiswanya hasil didikannya dia itu lolos semuanya dari sikap nyontek dan itu bahaya sekali jika seorang dosen sudah bersikap tidak adil seperti itu bahaya sekali tidak salah kalau pendidikan kita diragukan seperti itu kenapa dosennya tidak tidak jeli bahwa dia membiarkan mahasiswanya untuk berkelakuan seperti itu berkelakuan curang hanya sekedar untuk menjawab sebuah pertanyaan seperti itu jadi sekali lagi apakah pertanyaan saya pada Roy Suryo apakah Roy Suryo itu memang seorang dosen betul-betul dosen UGM sangat penting jasahnya apakah betul-betul sebagai seorang dosen UGM dimana dia memiliki memiliki kapasitas untuk mendidik seorang mahasiswa yang betul-betul menguasai ilmunya sebab apa dari tutur katanya dia itu tidak bisa membedakan antara bahasa tubuh seseorang menerima jawaban dari luar dengan bahasa tubuh dari seseorang yang murni betul-betul memiliki sebuah kemampuan saya khawatir seseorang penilaian dosen begini kalau dia berwajah glowing nilainya bagus kalau dia berwajah kusam dia nilainya buruk kemudian kalau sedang sedang saja nilainya sedang atau kalau ada mahasiswanya pintar ngomong nilainya bagus kalau ada mahasiswa tidak bisa ngomong nilainya buruk kan tidak penilaianya seperti itu nah ini membahayakan apalagi Roy Suryo dikatakan sebagai dosen UGM apakah akan menghasilkan anak-anak yang penilaianya hanya seperti itu bukan penilaian kemampuan yang sejati kan seperti itu dia jadi apa namanya penilaian yang palsu kan seperti itu jadi ini yang perlu di jelaskan Roy Suryo yaitu bukan ijazah yang dimilikinya tetapi apa tujuannya dia berbicara seperti itu dan apa dasarnya dia melihat penampilan dari Gibran itu bahwa dia mendapat pertolongan dari luar saya sepikir seperti baik sahabat sekalian ibu ini mempertanyakan Roy Suryo mengapa bisa mengatakan Gibran melakukan kecurangan dengan menggunakan peralatan tetapi ketika reaksi dari netizen begitu kuat Roy Suryo justru melakukan blunder dengan menunjukkan ijazahnya apa kaitannya apakah dengan ijazah Roy Suryo yang diakui luar biasa itu berarti membenarkan apa yang di ucapkan hal tersebut karena tidak ada kaitan ijazahmu dengan apa yang di ucapkan harusnya ditunjukkan apa yang di ucapkan itu dengan bukti fakta real yang nyata untuk membenarkan ucapanmu bukan sebaliknya bersembunyi di balik ijazahmu itu nah itu tersebut dikatakan atau disinggung oleh Ibu Retno yang salah seorang ibu yang sering mengikuti perkembangan politik akhir-akhir ini di Indonesia baik para sahabat sekalian demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar silahkan saja tulis di kolom komentar dan kepada sahabatku semuanya yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe sekian dan terima kasih sub indo by broth3rmax